Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman masih bersama Mbah Elanang channel sini 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 Oraurus Oke teman-teman ini masih bersama Mbah Elanang channel ini bersama iguana iguananya Mbah Elanang nah ini jadi iguana albino atau iguana green albino ya atau iguana yang berwarna guna kuning nah ini iguana blue walaupun agak hijau-hijauan ini iguana red betina nah ini dia Euromastik atau kadal gurunya teman-teman atau bok atau kadal yang halal dimakan Oke teman-teman kali ini Mbah Elanang ingin memindahkan tarantulanya Mbah Elanang ke tempat yang baru ya teman-teman ke sini nah ini ukurannya kurang lebih lebarnya enggak ini kan ubin yang 30 cm teman-teman jadi kurang lebih nih 30 cm lebarnya nah ini eh panjang ini panjangnya sorry maaf 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 jika ada kata-kata Mbah Elanang yang salah ya teman-teman Mbah Elanang juga masih pemula masih belajar tidak bermaksud mengajari apalagi mengguri ini bukan lebarnya ini panjangnya ini panjangnya 30 cm lebarnya ini lebarnya ini kurang lebih 15 cm ya ini kan setengahnya setengah dari 30 cm ini jadi 15 kali 30 ya teman-teman nah ini dia nih tarantulanya Mbah Elanang nah dari awal Mbah Elanang yang pelihara Mbah Elanang kan pakenya kayak tempat seperti ini apa ya yang kayak plastik gini kayak topperware tapi dulu dulu kecil dulu awal-awal kalau pas masih kecil ya tempatnya kecil selama-lama makin besar dan makin makin besar segini karena dia kan juga masih makin besar ya teman-teman dulu Mbah Elanang meliharanya dari masih kecil banget ya teman-teman dari apa yang ukuran itu kan lotterdisi kan Mbah Elanang bikin dari apa itu namanya dari tutup botol ya tutup botol nah itu tutup botolnya aja sama tarantulanya masih gedean tutup botolnya waktu itu waktu masih kecil nah ini dia udah mulai besar tapi nggak tahu ukurannya berapa cm nah ini kita bandingin sama tangannya Mbah Elanang nah ini tarantula brecci pilma buhmei ini memang untuk pemula ya teman-teman katanya ini karena kan dia low venom atau berbisa rendah ya teman-teman jadi dia bisanya rendah berbisa rendah kayak gitu nah ini kan juga kokofitnya udah mulai jelek juga tuh ini kalau tarantula sih nggak tiap hari dikasih makan juga nggak tiap hari nggak ini udah lama banget yang gak diganti-ganti apa kokofitnya ini makanya pakai yang baru ganti yang baru nah ini dia nah ini dia ini tuh selain ada ini nih burung-burung yang belanang tuh masuk lewat sini nih dia nih dia bisa ini karena ada yang copot satu tuh itu masuk lewat situ nah ini longbirdnya ini ada murai ini ada kacar ini murai lagi nah ini ada kucing yang belanang di sini logo amati kefi ya teman-teman nah oke teman-teman kita lanjut kita mau pindahin dulu tarantula brecci pilma buhmei nya atau Mexican firelight sekali lagi ini tarantula memang katanya sih untuk pemula ya teman-teman nah ini dia nih ini ada tempatnya ini apa ada tutupnya nah ini berbisa rendah atau low venom ya teman-teman walaupun berbisa rendah kita juga tetap harus waspada dan hati-hati nah nah ini tuh ini tuh ada ceritanya ini yang ini ceritanya kayak kolom-koloman gitu teman-teman ceritanya tidak ada kolomnya tuh itu kan ada ikannya tuh itu tuh gerak-gerak lihat nggak ya ikannya lihat nggak ya teman-teman kecil tuh belanang taroin ikan apa sih biasa disebut ikan cere ya atau enggak iwak gatul ada yang bilang iwak gatul atau ikan cere atau ada juga yang bilang GP GP tapi ini GP yang nggak ada yang warnanya itu yang biasa di got-got gitu lah teman-teman ini yang biasa disebut ikan cere ya teman-teman maaf jika Mbelanang salah ada kata-kata yang mau kalau ada kata-kata yang salah karena Mbelanang juga masih belajar masih pemula oke ini kita mau coba pindahin ya teman-teman ke ini tarantulanya nah ini Mbelanang pindahinnya pakai ini teman-teman pakai apa kuas jadi digini-gini cucu cucu soalnya Mbelanang juga ngeri juga walaupun dia low venom juga kan lumayan juga taringnya juga ya lumayan gigit semutanya sakit gitu teman-teman jadi kita harus tetap hati-hati dan waspada ya teman-teman Hai Nataran Tula ini Mbelanang kasih makannya jangkrik ya teman-teman kalau aku masih agak kecil sih dikasih ulat hongkong juga waktu masih kecil nah ini kita taruh sini dulu coba miringnya lalu teman-teman maaf jika kameranya bayang-bayang lagi mau dibediriin dulu tapi miring teman-teman ini kenapa ya pakai ininya aja nah Mbelanang pindahin soalnya nah gitu ya teman-teman goyang-goyang teman-teman ya kita dulu oke teman-teman oke teman-teman sekali lagi di sini Mbelanang tidak berlangsung ngajari apalagi menggurui dan mohon maaf jika ada kata-kata Mbelanang yang salah ya teman-teman nah ini coba kita masukkan dulu tarang tulangnya ayo hai 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 uh lumayan gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede ayo 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 serem juga teman-teman Mbelanang ngeri juga sama caran tulangnya hai 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 walaupun lovenom tapi Mbak Ilanang ngeri ya teman-teman jadi kita gini kan dulu aja ini gimana nih nampaknya mindahinnya takut juga Mbak Ilanang jadi ini kan dia display pipet ya teman-teman bukan hewan yang seperti kucing atau gimana dia nah bisa-bisa dia dia bisa manjat ya teman-teman uh gede juga yuk suhanallah ternyata pas ditaruh di tempat yang agak gede dia kelihatan gede juga ya teman-teman woi subhanallah tutup-tutup biar kagak ini ini perbandingan nama tangan Mbelanang nih uh si gini suhanallah kita beli ya kalau kita sirut turun dulu ke bawah dia ini dari sini dulu ya teman-teman bentar sini yang diketah ah kalau teman-teman ini mau diturunkan dulu tarian tulangnya kok dia bisa manjat serem amat ini dia tapi ini Mbelanang tutupin ya nanti ini Mbelanang dorong pakai apa ini namanya pakai kuas pelan-pelan itu dia teman-teman tarian tulangnya waduh Alhamdulillah dia sudah ada di dalam kandangnya yang baru tempat yang baru Nah itu dia cahaya lampunya mana ya Oh ini dia ah ini dia sama aja ya tapi ya eh terangkan kita nah ini dia teman-teman tarian tulang breci film abu mainnya di tempat yang baru teman-teman nah ini dia berfungsi sebagai waterdisk juga ya hat sebagai waterdisk nya karena kan kalau tarian tulang butuh kelenggapan juga nah ini tapi Mbelanang kasih ikan jadi kayak kolom-kolman gitulah ceritanya ya teman-teman nah itu dia nah ini nanti atasnya Mbelanang tutup ya teman-teman pakai ini Mbelanang tutup jadi kayaknya bisa manjat juga dia nah ini juga ini nutupnya rapat ya teman-teman jadi agak sulit dibuka kita rapetin ini nanti nah kita rapetin ininya sini rapet ini nanti dirapetin kayak gitu jadi dia nggak agak susah juga didorong ke atasnya ada tadi kayaknya dia bisa manjat juga kan teman-teman nah itu dia tarantula breci si firma bohmi atau Mexican firelight teman-teman oke sekali lagi disini Mbelanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui teman-teman karena Mbelanang juga masih pemula masih belajar ya teman-teman wah ini burem kacanya sebelah sini oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like and share ke teman-teman kalian lainnya ya teman-teman nah dia diem aja nanti kita kasih jangkrik nih teman-teman nah ini ambil dulu jangkriknya ini taruh dulu sini atasnya Mbelanang tutup dulu ini ya kita tutup dulu dirapetin soalnya mengambil jangkriknya di situ tuh di luar gitu tuh ya ini takutnya kabur gitu bahaya juga ntar ngeri kabur tutup dulu ini atasnya ini teman-teman kita ambil jangkrik dulu buat makanan dia mudah-mudahan dia betah di tempat yang baru karena yang tempat yang lamanya juga udah kotor mau moyak bailanang buang aja tempat yang lamanya nah ini dirapetin nih teman-teman atasnya nih jadi ini memang agak rapet ya jadi dia juga nggak mudah ngedorong gitu takutnya dia bisa ngedorong repot juga bisa ngebuka nah ini selalu nggak ini ini udah rapet tuh dirapet-rapetin ambil anang nah kurang lebih seperti itu nah ini ada masih ada aku harim-harim lagi inti mau buat Geko ceritanya rencana dengan masih ada ini ininya tuh nah masih ada kayak gitu kayu-kayu gitu kayu-kayu sama buat hiasan-hiasannya terbuat Geko kita bikin buat Geko Gekonya masih di dalam masih tempat kayak gini juga Gekonya Alhamdulillah teman-teman dia sudah disitu kita ambil jangkriknya dulu ya teman-teman nah itu dia tuh ini kalau dari atas oke kita ambil jangkrik dulu teman-teman sebentar teman-teman nah ini dia si Milo dan si Keti kita ambil jangkrik dulu ya teman-teman sebentar biar anak ambil jangkrik kita buka dulu pintunya ambil jangkriknya kuat makanannya teman-teman oke nah ini dia nih gua anaknya gua ini dimdimbae dah wih ini dimdimbae wih oke gua nanya nah ini kadal burunya atau Euromestik atau dok kita tutup lagi jangan lupa ditutup oke oh no 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 ntar nantarannya bergerak tuh boleh bergerak dia oke kita ambil dulu ininya jangkriknya ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman harus diganjil teman-teman nah gini nih lampunya matiin ganjil lagi apa ya bentar bentar teman-teman mohon maaf teman-teman ya ganjil begini nah gitu ganjil dulu nah begini kali ini bagian dikit nah begini nih udah ngumpulan dikit dah begini dah yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman like and share ke teman-teman kalian nah ini kita kasih jangkriknya ini belan lagi ngebuka kandang jangkrik masih agak gedean gimana dia jangkriknya nah ini kita buka oh bisa mancet dia ternyata ya bahaya ini kelihatan gak sih di kamera gue juga kelihatannya nah ini jangkriknya kita taruh set nah nah tiba-tiba kita kasih belakang setakutnya jangkriknya mati juga kebanyakan yang gitu kalau jadi belum makan mati lagi mati bau nah nah tutup lagi kandang jangkriknya nah itu dia teman-teman teman-teman jangkriknya jangkriknya kita lihat jangkriknya tuh dia tuh ada tuh di sana tuh ada satu tadi membela nang taruh berapa ya empat kali ya ya ntar jay berburu sendiri dah jangkriknya ntar diburu sama dia nah ini dia teman-teman tarantula breci pelma bohmei nah kita lihat nah itu dia sambil kita tutup atasnya kita tutup lagi aja lihat ya dari samping aja ya teman-teman Alhamdulillah Alhamdulillah dia udah punya tempat yang baru jangkriknya mohon maaf teman-teman kalau masih kayak gini soalnya Mbah Elanang masih pemula teman-teman ya lagi mohon maaf dan juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari Mbah Elanang ditutup dulu atasnya biar dia nggak kabur pokoknya bisa manjat aja kayaknya ini kalau nggak ditutup dia bisa kabur mana labu-labuannya gede-gede lagi biar segede tangan yang kecilan dikit dah itu Mbah Elanang buahnya dari masih kecil itu ya teman-teman udah berapa lama ya lupa Mbah Elanang buahnya berapa lama Alhamdulillah pastikan rapat ya teman-teman karena dia biar tidak keluar-keluar si tarantulanya biar tidak keluar-keluar teman-teman nah ini dia Alhamdulillah nah ini yang coklat-coklat ini kokopit ya teman-teman media teman-teman ya dalam si Alui ternyata mau ee teman-teman waduh wadidaw oke oke taruh sini aja dulu ya teman-teman kalau mau ee mau pup maksudnya mau pup mau pup teman-teman ini pastikan rapat dulu mau ditinggalin ya teman-teman terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati